Sebelum melihat video ini, minum bodrek dulu atau minum panadol biar gak gila Oke Lamongan hadir, wah siapa? Dedy Putra Lamongan Jadi, tadi saya cerita masalah kehidupan saya di corona Makanya saya berpikir gimana caranya saya bisa sharing-sharing sama anda masalah audio Karena ya namanya saya berbagi-berbagi Kali-kali saya besok itu panen Istilahnya kan berbagi Itu dari saya ya, serba-serbi kehidupan saya di masa corona Ayo nanya lagi, siapa yang mau nanya? Mau topik apa ini? Face potion, fear potion Pak Sugeng, merubah nama Mbak Cailo Bos Iya, pokoknya jangan sunat lagi Pak, nanti habis Ya Pak ya Kenapa sih anda-anda ini kadang-kadang Saya tuh sampai hari ini masih heran Speaker harus twitter 2 in 3 in Exit 2 in Harus ada middle 10 in Harus ada low 15 in Harus ada sub 18 in Kalau nggak gitu, wah nggak bisa buat dangdutan Kenapa sih? Siapa yang bilang speaker 8 in jelek? Siapa yang bilang speaker 6 in jelek? Semakin anda kayak speaker 8 in tuh ya Uh, middle-nya paling top Menurut saya Saya kalau disuruh bikin speaker gitu Wah, saya milih speaker 8 in Terus kalau low itu Saya paling senang 12 in Daripada 15 in Kalau saya ya Suaranya itu kayak Gimana ya Nggak terlalu rendah Tapi ya nendang Gitu lah Tapi mau 15 in Ya ada beberapa 15 in itu Yang jangan terlalu rendah-rendah banget Jadi misalnya sampai Dia bisa kayak subwoofer Jadi ada speaker 15 in Yang bisa buat subwoofer Ada yang bisa buat low aja Gitu loh Saya lebih senang yang low aja Jadi nggak usah sampai Responnya sampai bisa 40 hertz gitu Nggak perlu 15 innya Paling ya sekitar 30 Apa? 50-60 hertz gitu Oke lah itu Itu Bapak Fajar Mas Rula Itu semua karena mencontoh ramayan aku Yang dicontoh ya Ya Belum bisa Go internasional ya Contoh lah yang bisa go internasional Kalau menurut saya Ya jangan contoh yang Anda tuh nyontoh boleh Tapi anda itu nyontoh tuh Lihat suara Jangan lihat Figur Jangan lihat Uh Kalau pakai ramayana Jobnya bisa 25 juta Jadi saya harus niru dia Supaya jobnya 25 juta Ya kalau saya bilang Nggak Ya kalau saya bilang Nggak juga Karena menurut saya Apa ya Anda ini jasa servis Bukan jasa servis Nyervis barang ya Anda itu bergerak bidang jasa Dan anda servis Kalau anda mainnya bagus terus Pasti pasaran anda juga akan naik Tapi kalau anda mainnya jelek terus Pasti bayarannya juga murah terus Jadi Dengan ada ilmu-ilmu Tukar pikiran seperti ini Anda itu Saya berharap anda itu naik kelas Gitu loh Jangan Jangan patokan yang itu Itu aja Kasian saya Gitu loh Mas Draun Jaya Ikut berbagi Selama corona ini Saya belajar jualan sembako dulu om Buat nyambung kehidupan saya Kalau saya cuma itu om Loh ya itu Salah satu kreativitas Daripada anda di rumah Nunggu bantuan pemerintah Nunggu bantuan RT, RW Bantuan desa Saya tahu ada bantuan desa Udahlah Kalau bisa gini loh ya Saya ini orang Kristen Saya itu diajarkan Kalau bisa jadi kepala Jangan jadi ekor Kalau bisa Memberi Jangan Meminta Kalau saya itu diajarin seperti itu Jadi Kalau saya Lebih baik saya Move on Gitu kalau saya Tapi ya Gak tahu lah Jangan dikira saya gak stress loh Saya stress banget Kalau saya cerita Anda Stress sama lama corona Duitnya maestro itu habis total Sama duit saya pribadi itu habis total Kalau anda tak ceritai Anda ngenes itu Kenapa Kalau bisa gak habis Saya ini ada jual TTL 33 Sama Sub 9006 AS RCF Itu 12 kiri 12 kanan Subnya itu 8 kiri 8 kanan Duitnya Hampir 2 miliar Ya Yang beli rental Rental di luar pulau Langganan saya 15 tahun Dia Udahlah DP saya 300 juta Kan gak mungkin cancel loh Terus barangnya pesen Sama Kairos 2 bulan datang Waktu datang corona Terus saya bilang apa Saya gak batalin Gak tak batalin Tetap tak beli TTL 33 Tapi setelah corona selesai DP ku disitu jangan dihangusin ya Jangan dibalikin juga Gak apa-apa Disitu aja Terus barangnya jangan dikirim ke saya Saya juga gak bisa bayar nanti Taruh di gudangmu aja Itu yang saya alami Dan itu satu proyek istilahnya nilainya 2 miliar Itu yang saya kayak gitu 4 miliar kurang lebih Langsung habis duit saya Nyonyor Tapi ya saya tetap bersyukur Gitu Pak Imam Saya pakai 8 in 12 in High 1,8 in pak 1,8 in gak salah kali pak 1,7 in kali pak Kali 2 per box Buat dangdut oke Iya gak apa-apa Bagus menurut saya Nih Standart ukur frekuensi Pak Sugeng yang nanya ya Standart ukur frekuensi untuk daya power 1 kHz Misalnya Misalnya difokuskan power 1 kHz Diukur pada 100 kHz Gimana ya bos ya Sering angan-angan Belum punya damilot dan osiloskop Saya terus terang Bukan tukang servis Karena memang secara patokannya Pabrikan itu Patokannya 1 kg Karena 1 kg itu dianggap Tengah-tengah itu kan 20 GHz sampai 20 kg Kan tengahnya 1 kg Dia anggap itu mewakili Keseluruhan Disuaran ideal Gitu Jadi Kan ngukur power kan Bukan ngukur Dibuat sabu vertok gimana Kan bikin power itu kan Frekuensi range-nya lebar Gitu ya Kalau menurut saya Kalau menurut saya sih Betul diukur 1 kg Karena itu juga mereka ngukur Total harmonic distortion-nya juga Gitu Tapi kalau Bapak mau ngukur Di frekuensi 100 Hz Itu Anda bisa tahu Gak bisa tahu juga Misalnya Kan soalnya Kalau secara frekuensi Bapak misalnya Sepuver misalnya 100 sampai 30 Kan osiloskop gak bisa Berbentuk crossover 100 sampai 30 Hz Nah jadi Buat apa gitu loh Pak Seperti itu Pak Kalau menurut saya ya Pak ya Soalnya saya gak pernah Ngurusin pabrik bikin Yang penting diajar Istilahnya karena Saya bukan desainer Saya bukan pembuat power Kecuali orang-orang yang Buat-buat power Kayak olong gitu ya Niru-niru Apa misalnya Itu Mungkin belajar sampai Ketitik situ Tapi kalau saya enggak Karena saya ini Pemakai Bagi saya power Tak ajar gini gak bisa Ganti Ajar gini Ini jelek Ini gak bisa Ini gak bisa Karena ada power Saya juga punya power Cina Itu milik box Kalau memang Bapak itu Karena power ini Suaranya rendah banget Jadi kalau misalnya Speakernya Anda itu Speakernya yang atos Yang keras bunyinya ya Pans gitu ya Pakai power saya Langsung enak Tapi kalau Speakernya Anda itu Empuk-empuk gitu Pakai power saya Gak bunyi Itu saya gak suka Itu saya gak suka Saya mau ya power ya Mau box mu gini Mau gitu saya tinggal main Di frekuensi Bukan per karakter Itu Pak Benyamin Kapan ke Jogja Kok tak traktir ya Misin gawang Saya mau mampir Karena saya adalah Penggemar coipan Pak Jadi Ya Kapan-kapan ya Nanti saya ke Jogja ya Bapak Akfauci Apakah power itu Punya karakter Misalnya power ini Karakternya low Power itu karakternya midr Dan semua power flat Atau semua power flat Kalau Power Cina Itu punya karakter Pak ada Kayak power kelas TD Power kelas TD itu cenderung Bassnya itu Punch doang Atos Gitu loh GB juga begitu Tapi kalau yang kelas H itu Ada empuknya Gitu ya Tapi kalau power bule Enggak Lebih rata Lebih flat Itu Pak Akfauci Jadi Ya itulah yang jadikan Oh ini power jelek Oh ini power gini Oh ini power gitu Akhirnya pusing Jawabnya Pak Bapak Puput Arianto Harjanto Kok tanya Box sub 18 ini Sekarang bermacam-macam Ada yang tanpa lubang angin Dan ada yang Pakai lubang angin Bisa di Bisa diberikan Penjelasan keunggulan Yang ada lubang Dan ada tidak Kok Gini Lubang itu kan Pasti namanya Port itu Kalau ada portnya Itu kan Model kayak direct Yang speakernya kelihatan Kalau yang gak ada Lubang anginnya itu kan Horn loaded Ya Saya kalau ditanya Selera saya Saya itu Gak suka horn loaded Gitu loh Karena Horn loaded itu suaranya Kalau Buat bass Itu suaranya Dengung Kalau dipukur kick Itu bunyinya dengung Dung 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 Gak bisa Dak Gitu gak bisa Kalau saya Tapi Kalau Bapak main DJ Disco Paling enak Horn loaded Direct Ya enak Cuman Pantsnya itu gak sekenceng Pantsnya horn loaded Gitu Kalau Keunggulannya Dan kelemahnya itu Ya Terus Adakah Recom box sub Yang standar Biar gak ganti-ganti Pock 18 Yang Bapak Ganti-ganti Pock 18 Itu Yang Yang nyuruh ganti Siapa Sebenarnya Ya kan Karena Bapak Melihat bahwa Powernya Speakernya Anda 18 Merknya RCF Taruh kata Ya kan Atau SPL Taruh kata Nah SPL nya Tipenya Misalnya 18 TPX 1000 Misalnya Ya kan Terus punya Tangga Anda 18 TPX 1000 Juga Powernya Anda Pakai power A Tenaga Anda Pakai power B Misalnya Ya kan Ya Terus Anda bilang Waduh Punya aku kalah Sama dia Karena Mungkin yang disetel Lagunya DJ Jadi Temennya Anda Pakai Pock Horn loaded Anda Pakai Pock direct Nah disitu Apa namanya Anda melihat bahwa Wih Gila Box saya kok Saya senang suara kayak gini ya Dan sebagainya ya Terus kemudian Anda Apa namanya Anda pulang Mikir Kalau tak ganti Box model gitu Pasti suaranya enak Ya kan ya Ternyata Anda gergaji Anda gergaji Anda pasang Nah Waktu Anda pasang Kebetulan Anda dapet job Live dangdut Bukan Apa itu Karnavalan Gitu loh Jadi pada waktu live dangdut Anda gak dapet suaranya Sekali Dua kali Tiga kali Terus Anda ngomong lagi Wah S-box ini gak enak ini Blah 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 Terus kemudian Anda Merubah lagi Cari box lagi Karena Anda direct gak cocok Anda horn loaded gak cocok Terus Anda nanti bikin mini scoop Terus Anda nanti bikin CBS Apa itu Singkatannya CBS Gak ngerti aku CBS Terus Anda bikin ini Akhirnya Anda gak dapet Suatu suara yang menurut Anda Standarnya ada Itu problemnya orang dangdut Ya Jadi Pesan saya Jangan lihat rumput tetangga itu lebih hijau Gitu loh Pak Jadi Anda gak usah Anda kalah dan sebagainya Anda lebih penting belajar Gimana caranya ngukur Gimana caranya memaksimalkan speaker yang Anda punyai Karena baik lagi Rezeki gak kemana-mana Pak Meskipun Menurut orang ya Loh ada loh Yang istilahnya Raja jalanan ya Raja karnavalan Tapi pada waktu mendang duta Hancur suaranya Saya gak perlu sebut disini Banyak itu Pak Speakernya jebol semua Banyak Bukan-bukan hanya Bapak aja Banyak Karena apa Pak Kalau sound system itu Kenapa saya Bukan saya gak suka carnavalan ya Bukan saya ngelarang carnaval ya Namanya sound system Kalau nyetel lagu Pak Dua channel Itu gak ada seninya Pak Modus tel Mainnya kenceng-kencengan Mainnya tenaga Kalau mainnya tenaga Berarti apa Banyak-banyak speaker Pinter-pinter supaya gak Canselation Itu aja Tapi seninya untuk mixing Art of mixing Gimana kendangnya bisa Tuk-dang-dut Tuk-dang-dut Nah itu bukan Tuk-dang-dung Tuk-dang-dung Wut-wut Wut-wut Wut-dang-brr Wut-dang-brr Kan ada gitu Nah itu Gak ada seninya Gitu loh Itu yang menurut saya Tolong kata-kata saya Dicermati ya Pak Jadi Saya gak ngelarang loh Pak Dan menurut saya Mau ngomong standar itu susah Karena itu selera Setulnya Pak Ya Pak ya Yang tanya sawboy tadi Pak Puput Harjanto